I feel nauseous, believe me, never had a lot of shit come Pelawak Komeng trending Twitter, komentar di postingan Duka Abdul Sahrian jadi sorotan Komedian Komeng mendadak jadi trending topik teratas Twitter sejak selasa 11 April 2023 malam Setelah komentar Komeng di postingan Duka Abdul Sahrian jadi sorotan publik yang berujung viral Dalam postingan tersebut terlihat Komeng memberikan ucapan turut berduka dengan musibah menimpa Abdul Sahrian Lalu Komeng juga menyebut dirinya pernah mengalami musibah yang sama ketika kehilangan anaknya Menariknya di komentar terakhirnya Komeng masih sempat bercanda bak coba menghibur Abdul Sahrian Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Sabar ya Pak A'ab, Ane pernah ngerasain dulu anak Ane yang cewek sampai gak makan-makan Emang bini Ane gak masak sih? Sambung Komeng Sebelumnya diketahui pada 2016 silam Komeng sempat kehilangan putrinya bernama Cantika Alhayu Adi meninggal dunia Gadis kecil yang masih berusia 10 tahun itu meninggal lantaran sakit Caca, sampahan akrabnya sempat sehat rupanya tiba-tiba mendadak kembali sakit Berharap mendapatkan pertolongan pertama dengan membawanya ke rumah sakit Namun takdir berkata lain, ternyata Caca meninggal dunia saat di dalam perjalanan Komeng kemudian menjelaskan saat-saat terakhir putrinya yang ketika itu sedang pergi dengan kakaknya hendak ke rumah sakit Tidak keburu sampai rumah sakit, Caca meninggal dunia di pangkuan kakaknya Kejadian meninggalnya sang adik di pangkuannya itu ternyata masih membekas bagi anak kedua Komeng Anak Komeng tersebut hampir setiap malam terbangun mengingat peristiwa mengiris hati tersebut Mendiang Caca meninggalkan Komeng dan ibunya, Apriliana Indra Dewi Serta dua saudara kembarnya, Bagus Atalah Aldi dan Ganteng Maritza Aldi Sebelumnya diberitakan jika keisya ulang dari putri sulung Abdel Ahrian meninggal dunia pada Senin 10 April 2023 sore Menilik Instagram Abdel, unggahan komedian itu dibanjiri ucapan duka dari rekan-rekan artis Nampak ia membagikan foto makam yang bertuliskan nama keisya alia wulandari Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang putri kami keisya awulandari Kemarin tanggal 10 April 2023 jam 16.00 dikarenakan sakit dan telah dimakamkan hari ini Terima kasih atas perhatian dan kami mohon doanya untuk almarhumah Pada keterangan unggahan itu menuliskan jika keisya meninggal dunia pada Senin 10 April 2023 Penyebab almarhumah meninggal dikarenakan sakit namun belum diketahui sakit apa yang diderita Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!